Rumah tinggal berlantai 3 di Jalan Kayu Manis 10 RT 005 RW 09 Matraman, Jakarta Timur, Senin 6 Februari, Ambruk. Pemilik rumah, Arief Kartisworo, 55 tahun yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil Mahkamah Agung, selamat. Namun tiga anaknya menderita luka-luka tertimpa reruntuhan. Ambruknya rumah tersebut terjadi akibat tiang penyangga yang ada di lantai 2 tidak kokoh. Saat kejadian, kedua anaknya Fody 28 tahun dan Louis 20 tahun sedang menonton televisi di salah satu kamar. Sedangkan Zeta 23 tahun tengah selat duha di kamarnya. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri sehingga tertimpa tembok rumah. Atas kejadian tersebut, Fody menderita patah tulang pada lengan kanannya. Sementara Zeta cedera pada bagian dada dan pinggang. Sedangkan Louis menderita luka memar pada bagian punggungnya. Mereka bertiga langsung dibawa ke rumah sakit Sain Karawles untuk mendapatkan pertolongan. Arief, sang pemilik rumah, mengaku tidak menyangka kalau rumah yang sudah ditempatinya selama puluhan tahun itu amruk seketika. Karena menurutnya selama ini tidak pernah ada keretakan ataupun kerusakan pada dinding, lantai maupun bagian bangunan lainnya. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Postkota TV melaporkan.